Subscribe YouTube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut saat ini laju penyuntikan vaksin di Indonesia telah mencapai 500 ribu suntikan per hari. Namun laju penyuntikan tersebut terancam akibat embargo vaksin dari beberapa negara produsen vaksin. Sehingga saat ini pemerintah harus mengatur kombinasi penggunaan berbagai macam merek vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia. Serta menjaga laju penyuntikan vaksin agar tidak ada kekosongan vaksinasi. Karena memang terjadi lonjakan kasus di beberapa negara termasuk di India sehingga mulai terjadi embargo vaksin. Sehingga kemungkinan itu bisa mengganggu kedatangan vaksin atau keterhatihan vaksin beberapa bulan ke depan terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo. Sehingga kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksinnya agar tidak ada kekosongan vaksin. Budi menambahkan saat ini tidak ada satupun produsen vaksin di dunia yang dapat memenuhi seluruh pemerintahan negara-negara besar seperti Indonesia. Saat ini Indonesia beruntung karena sudah menjalin kerjasama dengan 4 produsen vaksin yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Terima kasih telah menonton!